Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Dan bagi kalian penasaran terkait proses keleheran dua ekor kitan tersebut ya Langsung saja deh kalian meluncur ke channel aku pada GAP Channel Untuk menonton video kucing aku ya selengkapnya oke Dan bagi kalian punya keluhan terkait kucing keleheran kali ya Misalkan nih kucing keleheran sakitkan, hamil, kawi, melahirkan, mati, males makan, suka tiduran dan sebagainya Kalian takut kalian khawatir kalian gesah? Jangan takut khawatir dan gelisah guys, kenapa? Karena aku punya solusinya Solusi untuk mengatasi kucing bermasalah Solusi untuk mengobati kucing bermasalah Dan solusi menangani kucing bermasalah guys Makanya kalian jangan ragu-ragu, jangan suka-suka, jangan malam-manyeluh, jangan khawatir, gelisah ya Langsung saja deh kalian meluncur ke channel aku pada GAP Channel Untuk menonton video kucing aku selengkapnya guys Apapun yang kalian butuhkan terkait kucing Ah dari sana guys, karena video tersebut sengaja aku bikin buat kalian semua Percinta kucing disuruhnya oke Langkap detail sempurna Menurut aku ya Kalian boleh saja nanti nonton support-supportannya Dikos-kosan bagi kalian mahasiswa Boleh juga bersama keluarga, teman, sahabat, pacat, tetangga Malu-kalu juga boleh guys Malah aku senang video aku ditonton oleh banyak orang oke Dan bagi kalian yang belum subscribe ya, please subscribe, komen, like, and share Please-please semangat lagi Karena satu subscribe kalian sama banyak-banyak untuk perkembangan dan kemajuan channel kucing aku Agar channel kucing aku ini semakin harinya semakin sukses Spiral, terkenal, tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian yang sudah subscribe dulu nonton video ini Karena sudah waktu itu Dan yang belum subscribe ya sekarang aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian, oke terima kasih Guys ya kali ini aku ingin menyampaikan informasi penting banget nih buat kalian ya Nih kalian memiliki kucing ya Terutama kucing berwarna hitam Punya kan ya Karena kucing hitam itu ya sedikit langka guys Lalu ya ada mitos ya Benar gak mitos nih Kalau kucing itu ya Pembawa sial Jadi ya Apakah ya kucing hitam itu benar-benar pembawa sial Nah simak video ini sampai selesai Dan jangan di skip ya oke Nah kucing hitam ini Biasanya dikaitkan dengan ya Misteri gitu ya Halloween Sihir Nasib buruk Atau pembawa sial Nah anggapan ini Muncul pada abad pertengahan loh guys Nah selain itu juga Ada yang menganggap Bahwa kucing hitam itu sebagai keberuntungan Seperti yang terjadi di negara Skotlandia ya Ini sebenarnya ya guys ya Ada penjelasan ilmiah Mengapa kucing bisa berwarna hitam Dan hal istimewa apa sih yang dimiliki oleh kucing hitam Nah simak video ini sampai selesai Dan jangan di skip ya Yang pertama itu ya Harus memiliki gen hitam pekat Nah mengutip dari situs Ketster Pada tanggal 8 Agustus tahun 2014 Nah seekor kucing Bisa menjadi berwarna hitam ya Jika keduanya tersebut Memiliki gen hitam Atau alel ya Yang dikenal sebagai B Nah gen tersebut Dominan terhadap variasi gen lainnya loh Yang dikenal sebagai B dan B Yang menghasilkan warna coklat dan kayu manis Nah perlu diingat ya Pola bulu kucing yang paling dominan adalah Hebi Jadi ya guys ya Agar kucing menjadi hitam pekat Nah si kucing harus membawa gen resesif Yang disebut non-aguti Atau A Sehingga pola tabi tadi tidak muncul Yang kedua itu warnanya meningkat Sistem kekebalan tubuh kucing tersebut Nah seperti yang dilansir dari situs The Spurge Path Pada 1 Mei tahun 2020 Nah para peneliti dari National Institute Of Health Menemukan bahwa Mutasi genetik yang menyebabkan Kucing memiliki bulu hitam Mungkin menawarkan Perlindungan dari penyakit-penyakitnya Nah ini faktanya ya guys Mutasi pengaruh gen Yang sama menawarkan Resistensi HEP Pada manusia Nah kucing yang mengalami Banyak masalah kesehatan Yang sama dengan manusia Seperti kanker HEP Atau Alzheimer Hal ini membuat kucing Menjadi model sempurna Untuk mempelajari Penyakit-penyakit Yang diderita oleh manusia Nah dengan mencari tahu Bagaimana kucing Telah berevolusi Untuk melawan penyakit Nah para peneliti Berpotensi dapat Mempelajari Cara mencegah penyakit Pada manusia Nah kucing hitam Lebih kebal terhadap virus Imo defensensi Kucing atau PIP Tadi ya Nah yang ketiga ya guys Ini ada Yang dinamakan Dengan Bisa berubah warna Seperti karat Nah situs The process Pet menuliskan Bahwa kucing hitam Itu bisa berubah warna Menjadi coklat Seperti karat Hal itu terjadi Jika kucing hitam Miliki gen Bergaris tabi Dan senang Menghabiskan Hari-harinya Dengan berjemur Di bawah sinar matahari Nah sinar matahari Dapat mengecah Pikmen Di bulu kucing Untuk mengungkap Garis-garis tabi Yang mendasarinya Nah selain itu juga ya guys Alasan lain Kucing terlihat Berkarat Dalam kondisi Pencahayaan normal Adalah ya Karena si kucing Kekurangan enzim Yang disebut Dengan Tirosin Nah tirosin ini Diperlukan Untuk pembuatan Eomelanin Pigmen Yang membuat Bulu kucing Menjadi berwarna hitam Jika kucing hitam Kalian berwarna karat Bicarakan dengan Dokter hewan Tentang kemungkinan itu Dan apakah Aman untuk Memberi kucing Suplemen Tirosin Untuk mengetahui Apakah si kucing Menghitam lagi Gitu Ya Yang terakhir ya guys Ini Bisa berubah Menjadi Abu-abu loh Masih dari Situs Catster Kucing hitam Bisa menjadi Abu-abu Seiring bertambahnya Usia kucing tersebut Nah seperti Manusia juga Ya guys Nah semua kucing Bisa berubah Seiring bertambahnya Usia Nah tetapi ya Bulu berwarna putih Atau pudarnya Warna bulu itu Terlihat lebih jelas Pada kucing yang Berwarna hitam Nah itu adalah Fenomena alam Dan tidak perlu Dikhawatirkan ya guys Nah beberapa kucing Mulai berubah Lebih awal Daripada kucing lainnya Tetapi Sangat kecil Kemungkinannya Kucing akan Benar-benar Berwarna Abu-abu Nah guys Bagaimana informasi Aku sampaikan Semoga bermanfaat ya Jangan lupa Please subscribe Comment Like And share ya guys Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye